Intro Satreskrip Polres Banjar Negara berhasil mengungkap tindak bidana laporan palsu dan penggelapan yang dilakukan seorang karyawan kooperasi warga Kelurahan Parakan Canggah Banjar Negara. Dalam rangka meningkatkan kemampuan di era keterbukaan informasi, Bidhumas Molda Kalimantan Timur menyelenggarakan rakernis fungsi kehumasan tahun nanggaran 2024. Polres Kepulauan Sangihe melakukan revitalisasi Taman Laut Lalu Lintas yang ada di Teluk Tahuna, tepatnya di Pelabuhan Tua, Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna. Intro Selamat sore pemirsa, Pesah presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selain tiga berita utama tadi selama satu jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah presisi utama selengkapnya. Intro Pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang, km 85 arah Jakarta, Rabu Sore yang melibatkan 11 kendaraan, polisi merilis adanya korban tambahan. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan, akibat insiden ini 4 orang mengalami luka ringan, 4 korban tersebut telah dilakukan identifikasi dan ditangani di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kabit Humas menambahkan saat ini penyidik juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan identifikasi korban, serta mencatat identitas saksi-saksi dan juga mengamankan barak membukti kendaraan. Saat reskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana laporan palsu dan penggelapan yang dilakukan seorang karyawan kooperasi berinisial MSA 21 tahun, warga Kelurahan Parakan Canggah Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso melalui kaset reskrim Polres Banjarnegara, AKP Sugeng Tugino mengatakan tersangka awalnya mengaku telah dibegal oleh 2 orang di pinggir jalan desa Kalisemi Banjarnegara. Usai mengambil setoran dari nasabah dengan kerugian, 1 unit motor yang merupakan milik kooperasi. Berikut 1 unit handphone dan uang tunai hasil setoran dari nasabah sebesar 4 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan lanjut oleh kaset reskrim, kemudian ditemukan fakta terkait pengakuan korban tidak sesuai dengan data di lapangan, kemudian diketahui bahwa tersangka telah merekayasa kejadian seolah terjadi begal. Diketahui uang setoran kooperasi telah digunakan untuk bermain judi online, sedangkan sepeda motor digadaikan untuk mengganti uang nasabah kooperasi. Tersangka MSA mengaku merekayasa peristiwa tersebut karena panik, tidak dapat mengembalikan uang kooperasi yang digunakan untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 220 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang laporan palsu dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam rangka memberantas narkoba, Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 44,52 gram di ruang rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kegiatan pemusnahan narkoba dipimpin langsung oleh Kasubit Penmas, Bithumas Polda Kaltim, AKBP Nyoman Wiyana, didampingi perwakilan dari Ditres Narkoba Polda Kaltim, AKP Wariston Simanjontak. Tentunya bersama perwakilan dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. AKBP Nyoman mengatakan pemusnahan sabu-sabu ini berasal dari pengungkapan seorang tersangka berinisial MC dengan total barang bukti sebanyak 49,52 gram sabu. Dari barang bukti sabu kemudian disisihkan sekitar 5 gram untuk proses uji laboratorium BPOM Samarinda dan sisanya dimusnahkan dengan cara diblender dan dilarutkan ke dalam air. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dikenakan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti yang akan dimusnahkan atau barang bukti yang disisihkan ini satu bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 50,47 gram bruto ya atau 49,52 gram neto. Nah dari barang bukti ini disisihkan untuk uji laboratorium BPOM seberat 5 gram neto untuk dipergunakan pemikian di persidangan. Jadi yang kita memusnahkan hari ini seberat 44,52 gram neto ya yang ada di depan kita ini nanti kita memusnahkan ini sudah disisihkan ya Sudah disisihkan ya Sudah ya Jadi sebenarnya 44,52 gram neto ya Sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Polri melalui Satgas P3GN akan menerapkan kebijakan memiskinkan bandar dan kurir melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai efek cerah. Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Brik Janpol Mukti Juharsa mengatakan dari sejumlah kasus beberapa bandar dan kurir narkoba yang belum di TPPU-kan kembali melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba Itu menunjukkan bahwa kinerja narkotika Baris Krim Polri dan polda-polda wilayah tidak main-main Kita pacut terus untuk operasi Tapi namanya narkoba semakin kita operasi semakin banyak Makanya saya sudah punya kebijakan untuk bandar dan untuk kurir kita TPPU untuk dimisienkan Tapi untuk yang namanya pengguna wajib kita rehab karena itu adalah orangnya Tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus, Polda, Sumatera Selatan menetapkan dua orang tersangka pemilik sumur minyak ilegal di Desa Parung, Kabupaten Musi, Banyu Asin yang meledak pada 28 Juni lalu Salah satu tersangka berinisial TM sudah ditangkap sedangkan satu tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang Tersangka TM berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Prabu Mulih, Kabupaten Muara Enim 12 hari pasca kejadian PLH KAS Subdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus, Polda, Sumatera Selatan Kompol Bayu Arya Sakti mengatakan peristiwa bermula saat terjadi natural flowing atau semburan alam di sumur minyak ilegal ini pada sepekan sebelum meledak Kompol Bayu mengatakan akibat dari ledakan ini empat orang meninggal dunia dan empat orang lainnya mengalami luka serius Dampak lainnya Sungai Dawas tercemar oleh tumpahan minyak sepanjang 5 km dan sejumlah instansi terkait telah melakukan kegiatan pembersihan sungai yang tercemar akibat semburan minyak Terhitung sejak 6 Juli lalu api sudah berhasil dipadamkan Akibat perbuatannya tersangka TM dicerat pasal berlapis tentang migas serta pasal pencemaran lingkungan hidup dan mengakibatkan korban dengan ancaman hingga 6 tahun penjara dan denda mencapai 10 miliar Ini Polsek Sungai Lid telah melakukan tahapan penyelidikan setelah kejadian selanjutnya menaikan status perkara dari penyelidikan menjadi ketika penyelidikan dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka kami ulangi 2 orang tersangka dengan efisial TM dan AN dan sampai saat ini kami tetap melaksanakan pengejaran kepada tersangkaan yang belum kami dapatkan atau tersangka lainnya yang masih tetap kami ulangi pengejaran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo memberikan pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024 informasinya akan kami hadirkan setelah cedah berikut ini Terima kasih telah menonton!